Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah perjalanan ma'alaf kali ini dari asli Pearson Khan yang berasal dari negara bagian Arkansas yaitu di Amerika Serikat Ia merupakan salah satu perwakilan World Hijab Day dari Amerika Asli mengungkapkan perjalanan ma'alafnya di akun Youtube Trifti Kurata'ini yang merupakan perwakilan World Hijab Day dari Indonesia Asli sangat antusias ketika menjalani puasa kedua tahun ini Asli mengaku mengucapkan dua kalimat syahadah yaitu pada tanggal 2 Juni 2020 Ramadan tahun ini sangat baik Ada beberapa kali aku tidak minum dan makan sama sekali Saat itu lebih sulit Tapi secara keseluruhan semuanya berjalan dengan baik tuturnya Asli menceritakan waktu puasanya di Arkansas yaitu di Amerika Serikat cukup panjang Aku biasanya bangun jam 3 pagi ataupun jam 4 pagi untuk makan Dan aku sempat mempersiapkan makanan dan makan biasanya saya tidur lagi Buka puasa biasanya sekitar jam 8 malam ujarnya Trifti bertanya Apakah bulan puasa ini membuat Asli merasa kesulitan Karena tidak boleh makan dan minum untuk waktu yang lama Dan menurut hijabers jantik itu kesulitannya adalah dia kerap lupa jika sedang berpuasa Aku berusaha untuk tidak jalan ke dapur Aku juga berusaha untuk menghindari air minum Karena aku khawatir minum secara tidak sengaja Karena gak ingat-ingat lagi puasanya Jelasnya Caranya agar tidak ingat dengan haus dan lapar adalah dengan menyibukkan diri dan beraktifitas Aku sering kepikiran gitu sih Aku sering lapor jam 8 pagi dan jam 14 siang Kemudian aku baik-baik saja Tuturnya seraya tertawa Menjadi wanita muslim di Amerika Aslim pun menceritakan pengalamannya Amerika adalah negara besar Akan berbeda tergantung tempat kemana kamu pergi Jadi Tempat dimana aku tinggal Ada populasi muslimnya Tapi di wilayah selatan Akan lebih jarang bertemu dengan orang muslim Jelasnya Wilayah tempat tinggal Asli juga ada area tertentu Yang ada umat muslimnya dan sebaliknya Ketika ia di supermarket Ada beberapa wanita yang menetapnya karena melihatnya memakai hijab Karena mereka tidak pernah melihat wanita memakai hijab dan sejenisnya Asli memutuskan memeluk agama Islam yaitu pada judi 2019 Keputusannya itu bermula ketika pada suatu hari Ia pergi ke kampunya Dan melihat pengumuman tentang sebuah program mahasiswa Amerika dengan mahasiswa internasional Aku berpikir itu sangat keren Pengalaman seru dan bertemu dengan teman-teman baru Belajar sesuatu dan mengajarkan mereka sesuatu Itu program mentorship dimana hanya dibutuhkan bicara dengan mereka seminggu sekali Kamu bisa kirim email dan bertemu ibunya Saat Asli mengikuti program tersebut Ia melihat sekelilingnya dan ada dua orang wanita yang berhijab Asli pun berkenalan dengan wanita berhijab itu Yang adalah mahasiswi S2 dari Arab Saudi Aku sering berbicara tentang agama dan belajar banyak dari dia Selama dua tahun bersamanya Aku sering bertanya banyak hal Berdasarkan obralan dengan mahasiswi S2 dari Arab Saudi itu Asli kemudian tertarik menghadiri acara World Hijab Day Yang digelar di setiap tanggal 1 Februari Dia juga ingin tahu mengenai hijab Dia menonton Youtube dan mengambil shawl yang ada di lemari Aku latihan untuk memakai shawl sebagai hijab Saat memakai hijab Saya berusaha agar memakainya dengan rapi Aku tidak pernah merasa ragu dari sebelumnya Lanjutnya lagi Asli kemudian mencoba memakai hijab Saat pergi ke kampus dan dia sudah mempersiapkan diri Untuk menghadapi segala kemungkinan Seperti mendapat tetapan dari pihak kampusnya dan tempat ia bekerja Mereka bertanya kepada aku Dan malah ingin ikut serta dalam gerakan World Hijab Day itu Saya posting di media sosial dan mendapatkan tanggapan positif Terutama dari muslim-muslim lain Mereka sangat mengapresiasikan saya Setelah itu Asli melakukan riset terhadap World Hijab Day Dia mengaku Ingin menjadi ambas santornya Keinginan tersebut pun tercapai pada 2017 Asli saat itu Ia mengikuti beberapa acara dan memakai hijab Padahal Dia belum menjadi muslimah Sedangkan pada tahun 2018 Aku mau bikin acara sendiri di kampus Dan mendapatkan informasi Jika agama Islam banyak disalahpahami oleh masyarakat Para anggota masjid yang ada di kampus pun membantuku Kata Asli Asli membuat gerakan memakai shawl atau penutup kepala Dalam memperingati World Hijab Day Ia melakukan tantangan berhijab selama 30 hari selama bulan Ramadan Aku akhirnya memutuskan untuk melakukan tantangan itu Aku membiarkan rekan kerjaku Tahu bahwa aku pakai hijab sahutnya Asli pun mencoba belajar tentang cara shawl Membaca Al-Quran Bangun sahur Mendengarkan kisah-kisah Belajar Islam Dan mendengarkan podcast Islam Aku belajar lebih banyak dan aku ingin menyelam lebih dalam Dan akhirnya Aku sangat jatuh cinta kepada agama Islam ini Sebagian orang kaget ketika tahu saya bukan Muslim Karena saya sudah kenakan hijab genangnya Saat itu ada yang bertanya kepada dirinya Apa yang membuatnya ragu Ia pun berpikir jika keputusannya adalah perubahan besar dalam hidupnya Ia pun berpikir Jika keputusannya adalah perubahan besar dalam hidupnya Aku merasakan kedamaian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya Lalu aku memutuskan untuk bersyahadah pada akhir Ramadan Aku tidak bisa menggembarkan dengan kata-kata Sangat luar biasa Aku bersyukur dan Allah sangat mengekaruniaiku Katanya dengan perasaan yang lega Tentangan asli menjadi Muslim di Amerika Itu memeluk agama Islam di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim Pastinya tak mudah untuk asli personkan Dia pun berusaha membuat orang di sekitarnya memahami tentang kebudayaan Islam Pada saat bulan suci Ramadan Apa itu puasa dan lainnya Ketika berada di lingkungan kerja Teman-teman asli yang biasanya mengajaknya makan siang Pada momen itulah biasanya dia harus memberikan penjelasan mengenai ajaran Islam saat Ramadan Restoran mulai dibuka Orang mengajak aku keluar untuk makan Dan aku tidak bisa melakukan itu Seperti itu sedikit menantang Aku bersyukur cuaca tidak makin panas Karena pastinya lebih menantang kalau cuacanya panas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton